Intro 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 Brother Pain Go Kill Intro 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 Terima kasih sudah menonton! Jadi, untuk proyek kali ini, saya akan garap sebuah motor Honda Wind ya... ...yang di mana akan kita aplikasikan menggunakan cat hitam dengan syralic purple. Untuk clear hood-nya, di sini saya menggunakan Galaxy HS seri terbaru. Buat kalian yang penasaran, simak terus video ini. Dari awal sampai akhir, jangan di-skip biar kalian tidak gagal paham pastinya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah, oke bro! Jadi, untuk proyek kali ini, kita menggunakan Galaxy HS seri terbaru, yaitu Galaxy HS2880 High Viscosity. Kalau untuk seri sebelumnya, yang biasa gue pakai adalah seri GX2800. Dengan rasio perbandingan yang sama, hanya saja perbedaannya, untuk Galaxy HS2880 High Viscosity ini karakternya dia lebih kental ya. Jadi, untuk konsumsi tinernya sedikit lebih banyak dibanding seri seri GX2800. Untuk seri 2880 High Viscosity ini, untuk konsumsi tinernya sekitar 30% ya. Kalau yang seri sebelumnya, Galaxy HS GX2800, konsumsi tinernya hanya 5-10%. Jadi, untuk yang High Viscosity ini cocok banget untuk teman-teman yang menyukai karakter clear yang sedikit lebih kental. Nah, oke bro! Jadi, untuk pengaplikasian clear di tahap awal, gue mengaplikasikannya tipis ya, atau setengah lapis. Karena untuk media yang kita clear ini, menggunakan stripping. Nah, jadi kalau kita aplikasikan clear langsung tebal di atas media stripping, biasanya clear-nya tuh nggak mau nempel sempurna atau pecah. Nah, makanya untuk mensiat satin-nya, untuk pengaplikasian clear di tahap awal, gue membuat pipis. Setelah itu dijeda 5 menit, baru bisa disemprot basah. Nah, oke bro! Jadi, setelah 1x24 jam, clear-nya ini kita amplas kembali ya. Jadi, media yang sudah kita clear, ini kita amplas kembali tujuannya untuk meratakan stripping yang kita tempel di atas media ini. Karena owner-nya request, untuk stripping-nya itu rata, ketutup, clear semua. Jadi, sebenarnya untuk Galaxy HS yang high viscosity ini, walaupun kita bikin sekali jadi, itu udah layak jual banget. Glowsy-nya udah juara banget. Tapi karena owner pengen stripping-nya tuh rata, ketutup, pernis, otomatis disini kita harus low-code. Untuk proses low-code, disini gue mengamplas media menggunakan amplas Kovac nomor 1200. Nah, oke bro! Jadi, sekarang kita masuk proses clear-code tahap akhir ya. Jadi, karena disini kita mengamplas-nya menggunakan dry sanding, otomatis kita harus menggunakan silicon remover atau degraiser untuk membersihkan media yang bekas kita amplas ya. Karena khawatir kalau misalkan kita nggak bersihkan menggunakan degraiser ataupun silicon remover, itu ada minyak-minyak tangan yang nempel di media yang akan kita furnis. Terus otomatis, fernis-nya atau clear-nya itu nggak bisa nempel sempurna di media yang akan kita clear ya. Biasanya pecah tuh kalau ada bekas minyak di media yang akan kita clear, itu wah pasti berantakan deh hasilnya. Untuk memastikan media yang akan kita clear itu benar-benar bersih, kita harus membersihkannya menggunakan silicon remover atau degraiser. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah oke bro, jadi ini dia untuk hasil akhirnya. Jadi gambar yang gue ambil ini adalah setelah proses pengeringan selama 3 hari setelah aplikasi pernis terakhir. Jadi yang gue suka dari Galaxy HS 2880 High Viscosity ini adalah untuk glossy-nya benar-benar gokil banget ya, wet look banget dan keringnya tuh cepat. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian yang mungkin repaint-nya masih outdoor ya, jadi untuk meminimalisir debu yang nempel, clear yang cepat kering bisa jadi pilihannya. Tertama untuk Galaxy HS 2880 High Viscosity ini, gokilnya juara banget dan cepat kering, jadi resiko debu nempel itu benar-benar minim banget. Seperti yang kalian lihat di Thank You Win ini, di semua part-nya benar-benar wet look banget. Nah oke, jadi thanks banget nih buat kalian semua yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like dan ditonton terus pastinya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya BrotherPaint, Brother underscore Paint. Oke, thanks buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten selanjutnya.